Intro Hai teman-teman, balik lagi sama aku Sunny di Youtube channel aku Sunny Lee Hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang basic banget Yaitu gimana caranya menggunakan foundation Ada banyak banget cara gimana cara Ada banyak banget cara untuk menggunakan foundation Ada banyak teknik Dan menurut aku gak ada yang bener dan gak ada yang salah Selama kamu merasa nyaman dengan teknik itu Selama kamu merasa teknik itu yang paling pas buat kamu And it works for your skin Also works with the foundation formula Then go with it Jadi aku akan breakdown one by one basicnya Tapi juga ini gak yang paten Ini harus begini caranya Enggak gitu juga Kalian juga bisa mix and match Jadi kalau mau tau kayak gimana Yuk langsung kita simak tutorial cara menggunakan foundation Step pertama sebelum kita mulai semuanya Kamu harus priming your face Menggunakan primer ini ngebantu banget bikin makeup kamu keliatan flawless dan tahan lama Teknik pertama yang pengen aku obrolin adalah Menggunakan jari-jari tangan kamu Karena jari adalah makeup tools paling murah yang bisa kamu dapetin Dan ini tuh mudah banget Karena sangat fleksibel dan kamu bisa gunain sesuai dengan maunya kamu gimana Dan caranya gampang Kamu tinggal tapping aja Teknik kedua yang pengen aku obrolin adalah Menggunakan sponge sama Fahamnya Tinggal di tap-tap-tap aja Pokoknya ketika ingin mengaplikasikan foundation itu Jangan digosok Jangan digesek Jangan digusrek-usrek Karena bisa menyembulkan garis-garis halus Bedanya kalau pakai sponge ini Dia agak nyerap produk Banyak gitu sih Jadi agak sedikit boros Teknik yang ketiga adalah menggunakan kuas Kunci utamanya kalau menggunakan kuas Kamu harus cari kuas yang pas buat muka kamu Cari yang halus Cari yang agak padat Biar blendingnya mudah Dan juga hasilnya maksimal Alias gak mengeluarkan garis-garis kasar Terus fahamnya juga sama Di tap-tap-tap Jangan digosok Jangan diusrek Biar hasilnya Lola What are you doing? Yup, so itu tadi Cara menggunakan foundation-nya Aku cuma breakdown 3 steps Yaitu step pertama Aku cuma breakdown 3 cara Yaitu cara menggunakan jari Cara menggunakan kuas Dan cara menggunakan sponge Karena menurut aku itu yang paling sering dipakai Sama orang-orang Dan sekali lagi Tentunya ini bukan patent Bukan yang Kalau udah pakai jari Udah pakai jari aja Gak boleh pakai kuas Atau gak boleh pakai sponge Enggak banget Jadi kalian tentu bisa mix and match Kalau misalnya udah pakai jari Terus misalnya kurang Apa ya Kurang updog Atau kalian pikir Ah kayaknya bakalan lebih cakep nih Kalau pakai kuas Boleh banget Atau misalnya Udah pakai kuas Terus kalian ngerasa Ah akan lebih kece nih Kalau gue pakai sponge Then go with it Jadi bener-bener gak ada yang bener Gak ada yang salah It's just A basic A technique That you can mix and match That you can follow That you can improve That you Apa namanya Bikin inovasi baru And so on and so forth So Thank you very much Semuanya udah Stay tuned Di youtube channel aku And I'm very sorry For the messy background And for the Cameo-cameo yang seliweran Karena Apa ya Tiba-tiba aja kepikiran Mau bikin video ini Tanpa Sempet set up everything So Again Sekali lagi Thank you very much And I hope you don't mind With my little cameo there So See you soon on my next video Bye Bye